Selamat pagi. Pagi, Miss. Tidak di arah saja? Oke, hebat juga. Selamat pagi, anak-anak. Oke, selamat pagi. Oke, hari ini suatu kesempatan yang baik bagi kita. Akhirnya setelah sekian tahun, mungkin ada 10 tahun ya, kita akhirnya bertemu secara online. Dan anak-anak yang offline, tidak masalah. Kita akan bertemu di kesempatan yang lain. Sebelum kita memulai pembelajaran Bahasa Indonesia pada hari ini, kita berdua terlebih dahulu, saya minta anak-anak yang online, open kameranya, jangan gambar hewan saja di sini dan boneka-boneka. Oke, Dewika bisa pimpin doa? Iya, Miss. Oke, silakan pimpin doanya. Sebentar, Miss. Oke. Gimana, Dewika? Tadi saya ngecajar iPad-nya. Saya mulai sekarang ya. Ya. Terima kasih, Ters. Maaf, saya lupa doanya. Baik, anak-anak semuanya, Miss akan pimpin doanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini, Tuhan berikan kami kesempatan untuk boleh memulai pembelajaran kami dengan situasi yang berbeda. Kami percaya pemberkat Tuhan atas kami melimpa. Amba juga berdoa untuk anak-anak yang mengikuti pembelajaran online dan offline. Kau berkati kesehatan mereka, kau berikan mereka kecerdasan yang daripadamu. Kami mulai pembelajaran Bahasa Indonesia pada hari ini. Silahkan kau berkati setiap pembelajaran kami, biar kami dapat sesuatu yang berguna bagi masa depan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Oke. Baik, anak-anak semuanya, selamat pagi. Oke. Ini yang offline mungkin. Oh, gini Miss Tiur ya. Gitu ya. Oke. Miss juga akan absen. Silahkan dengar nama masing-masing. Kalau yang di sini, boleh angkat tangan, biar Miss kenal juga ya. Oke, Bianca Angelica. Oke, hadir. Dana. Quina. Devon. Devon. Mana? Oke. Aston. Aston. Ada Aston? Halo Aston? Suara apa itu Aston? Fightly. Jay. Saya diri, Miss. Seang. Ada. Seang. Oh. Oke. Abigail. Hadir, Miss. Ino. Tiara. Hadir, Miss. Oke. Stefan. Stefan. Andrea. Oh, kamu. Bersheba. Hadir, Miss. Dewika Hadir Miss Shalom Bianca Violeta Noah Noah Ada Ada Roland Dina Oke Berarti hanya Noah yang tidak ada ya Noah kira-kira online atau offline Tapi kayaknya online Oke Anak-anak yang online silahkan Tetap open kameranya Kalau kamu ada bermasalah Silahkan info ke Miss Oke Miss mau tanya Di kelas ini ada tugas? Enggak ya Karena hari Jumat Tidak bertemu dengan kalian Benar ya Oke Oke Kita hari ini akan lanjut materi Oke 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 Oke, anak-anak yang online dan offline, kita penyesuaian. Miss juga agak sedikit terganggu dengan Miss mendengarkan kembali suara Miss. Oke, tadi Miss Enda juga begini, dia mendengarkan kembali suaranya. Iya, oke. Oh, gitu. Miss terganggu sebenarnya. Oke, anak-anak yang online sebenarnya ada sedikit kendala karena Miss harus dengarkan kembali suara Miss di TV. Apakah di sana ada double suara gitu? Yang online? Enggak, Miss. Enggak ada ya? Oke. Oke, anak-anak yang offline pada khususnya untuk hari ini, pertama Miss tidak bisa menghapal nama-nama kalian. Oke, bagus. Kalian buat nama, mungkin di sebelah kanan ditaruh ya. Sebelah kanan kamu? Yang paling, ya. Mana namanya? Enggak ada? Oke, itu sih. Siapa nama-mu, nak? Nama-mu siapa? Iya, taruh di. Oh, ini sebelah kiri. Ini sebelah kiri. Dua baris ini sebelah kiri namanya ya. Oke. Nah, pada minggu lalu, kita sudah mempelajari mengenai teks ulasan. Sebentar. Bentar. Dewika Samanta, belum jelas ini pertanyaannya, tulis yang pertama, arti daripada regulator. Kemudian yang kedua adalah konsumen. Yang ketiga adalah produsen. Keempat adalah distributor. Kalau tadi kalian perhatikan di PowerPoint yang Miss tampilkan tadi, sebenarnya sudah ada di situ. Kalau memang kalian jeli dalam memperhatikan apa yang Miss jelasin. Sudah, Dewika? Sudah ditulis ini pertanyaannya tadi? Sudah? Sudah, Miss. Mau Miss ulangi lagi? Tidak, Miss. Oke. Noata Noni? Siapa, kalau bisa keempat-empatnya dijawab dulu baru kirim ya, biar enggak terpisah jawabannya. Siapa, Putri? Kalau bisa dijawab, tulis dulu semua baru kirim. Oke, anak-anak yang di sini, kalau mau kumpul atau mau beri jawaban, boleh siapa yang mau duluan. Salah benar, jangan takut, kita akan belajar. Boleh, kalau mau jawab. Regul. Yang lain, pendapat yang lain, Ino? Iya. 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 konsumen iya iya dia memproduksi memproduksi ya oke makasih No yang lain iya yang lain selamat menikmati Bianca berjawabannya iya 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 diperlu semua berpendapat ya supaya bisa saat kalian mengungkapkan itu kan bisa kalian memahami apa yang kalian sudah terima dari Miss sudah jelasin tadi Bianca Angelica belum ya untuk jawaban Betseba Putri coba kaitkan regulator itu dengan kegiatan ekonomi ya jadi untuk jawaban dari Betseba Putri regulator itu dikait tolong dikaitkan dengan kegiatan ekonomi ayo ayo devon geral selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Dena, sudah? Ya coba berikan jawabannya. Ya, jadi menyalurkan ke konsumen, ya. Oke, yang lain. Oke. 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 Oke, oke. Oke, betul siapa putri sudah? Mis, tunggu jawaban yang lainnya ada Devon, Geral, Noata, Noni. Belum, belum beri jawaban Dewika. Oke. Baiklah, sudah? Boleh bacakan jawabannya, nak? Iya. Iya. Jadi, Miss kan mau kenapa disuruh minta pendapat satu-satu, supaya kalian bisa memahami apa yang arti itu. Kalau kalian tulis kemudian membacakan, itu penting. Berarti kalian saat menuliskan, kalian bisa, oh ini artinya begini, supaya nanti ujian atau ada ulangan, kalian sudah bisa memahami materinya. Iya. 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 Terima kasih. 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 professionals sahaja. Terima kasih. çu. Cerrutin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Namanya lupa Dina Dina Unita Oke yang lain salah benar Tidak apa-apa sudah Sudah Tidak dikerjain Kenapa Mau jawab langsung atau Tidak paham penjelasannya Miss Ada kendala Gimana Kalau ada yang kurang jelas bisa di Bicarakan Miss jadinya bingung Suruh jawab Tidak mau jawab Tanya sudah jelas Ya lagi 5 menit sih Materi yang Miss jelasin Ada yang kurang jelas Jadi bagi yang belum mungkin kurang jelas Bisa Miss share ulang ya Jadi untuk rumah tangga pemerintah ini Perannya tadi Kalau regulator kan sebagai pengatur dalam kegiatan ekonomi Konsumsi dia Pengguna barang dan jasa Barang dan atau jasa dia sebagai konsumen Kemudian Produsen itu dia sebagai penghasil barang dan atau jasa Kemudian Distributor itu dia sebagai penyalur atau distributor ke konsumen Ya Jadi lagi 5 menit Coba Miss ini Nah ini lagi satu ini 5 menit 4 menit Miss pakai untuk menjelasin secara singkat aja ya Jadi rumah tangga luar negeri Ini adalah yang terakhir Rumah tangga luar negeri itu memiliki peran Oleh karena setiap negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri Sehingga harus menjalin kerjasama dengan negara lain Jadi kita lihat bahwa pada era globalisasi Memang saat ini rumah tangga luar negeri itu memiliki peranan penting dalam Perekonomian Jadi kondisi atau keadaan ya Ini membutuhkan tiap-tiap negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri Tetapi dia harus menjalin kerjasama dengan negara lain Jadi kita lihat bahwa peranan daripada rumah tangga luar negeri ini adalah sebagai konsumen Jadi dia juga sebagai konsumen Karena memang masyarakat luar negeri itu kan merupakan konsumen atau produk yang dihasilkan produsen dalam negeri Jadi peran rumah tangga luar negeri ini sebagai konsumen ini diwujudkan dengan mengimport Dia mengimport barang atau mengimport produk dari luar negeri Contohnya misalnya Amerika kan membutuhkan kopi Sementara produsen di Indonesia ini kan memproduksi kopi Jadi mendorong masyarakat Amerika untuk mengimport kopi dari Indonesia Jadi ini juga kerjasama antara Indonesia dengan Amerika Kemudian sebagai produsen Sebagai produsen memang Tidak semua barang yang diproduksi oleh rumah tangga perusahaan dalam negeri Tetapi kondisi ini disebabkan karena adanya keterbatasan sumber daya alam Atau sumber daya manusianya Jadi kita lihat bahwa barang-barang yang belum dapat dipenuhi produsen di dalam negeri Jadi dia kalau memang belum memenuhi barang kebutuhan dalam negeri Satu-satunya cara dia harus mengimport barang dari luar negeri Kemudian sebagai investor Kita lihat setiap negara juga selalu melakukan pembangunan Jadi pembangunan ini untuk meningkatkan perekonomiannya Jadi ketika melakukan pembangunan proyek besar di negaranya Atau di suatu negara Memang kadang mengalami kendala Kadang mengalami kendala karena kekurangan dana Jadi untuk memenuhi kebutuhan modal Kebutuhan modal atau pendanaan dalam suatu proyek itu Suatu negara akan mengundang investor asing untuk menanamkan modal di dalam negeri Jadi investor ini yang diberikan berupa dana pinjaman ataupun dana hibah Bisa untuk kelancaran di dalam ini Kemudian keempat adalah sebagai penyedia faktor produksi Jadi tenaga kerja asing, pinjaman luar negeri, bantuan luar negeri Ini adalah merupakan penyedia faktor produksi Ini adalah rumah tangga luar negeri Jadi boleh kalian nanti bisa lanjut membaca di buku paket Sudah ada semua Dan untuk PPT-nya atau powerpoint-nya ini sudah kirim di LMS Silakan buka untuk membaca materi-materinya Untuk hari ini materi rumah tangga pelaku ekonomi sudah selesai Nanti hari Rabu kita akan lanjut kepada materi berikut Yaitu tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau Anak-anak boleh bisa baca-baca materinya Dan terima kasih untuk peran sertanya, interaksinya selama pembelajaran pada siang hari ini Kita berdoa dulu ya Terima kasih Tuhan buat siang hari ini Yang kau sudah memberkati proses belajar-mengajar kami Pada jam pembelajaran IPS ini Kiranya materi yang sudah disampaikan Anak-anak boleh mengerti dan memahami dengan baik Berkati kesehatan anak-anak kami semua Supaya mereka tetap sehat dalam mengikuti pembelajaran Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa Haleluya Amin Terima kasih 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 who can't turn it on just let me know in the chat box below why okay hi abigail hi there we go alrighty okay so let's get to this okay so if you guys can open your book page 202 and 203 that would be great yeah all right okay you guys are already at the page yeah okay so for those of you online if you're already at that page give me a thumbs up previous class was so funny yeah exactly that's what they did this one okay all right awesome okay cool 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 all right so let's get to this y'all let's get down to business okay there we go i was sleepy until i put my name and no more induk mahasiswaku okay so you're listening practice i know it's supposed to be today but since next next week you guys will all be online so i'm just gonna do it next week yeah with you guys okay i've already prepared it guys miss duna is it hard there is one analytical question so you guys have to prepare yourself yeah all ready okay all right we're gonna look at the academic words y'all as always okay so you have several words there apparent integrate symbol and undertake yeah so apparent means easy to understand and obvious okay um integrate yeah apparent easy to understand and obvious example sentence is right next to the word the need for equal and fair treatment was apparent to all the students what does that mean means it's an obvious thing that needs to occur equal treatment to all students yeah um another example would be oh it is apparent that miss yuna is short yes see i knew i would get a laugh at that have you got any of you watch pitch perfect you yeah do you remember fat amy who calls herself fat amy so people can't call her that behind her back exactly me it's my motto so i i make the joke about my height so you don't have to make it for me you know like okay so you cannot say it behind my back because i've already said it you know so yeah there's this one student of mine he asked me how tall i was i said my height is 140 he didn't believe me he thought i was shorter it's like miss you can't be 140 and i'm like are you saying i'm taller no i'm saying you're shorter than 140 i was like sad but okay all right apparent yeah easy to understand and and obvious okay integrate integrate basically means unite yeah and the practice of separating people of different races yeah so who here is a history junkie no one who loves history any of you guys love history absolutely no one okay online help me out here any of you give me a thumbs up if you guys like history absolutely no one as well okay oh oh phew thank god okay there we got nice thanks all right so before in the united states i don't know if you guys have heard but there's this thing called segregation yeah means you're separating uh properties based on its color that's why before there was bathroom for color people bathroom for white people restaurants for color people restaurants for white people those are those things occur so first what happened was do those people who are with black skin they were enslaved they became a slave and then after the slavery was abolished there comes the segregation yeah so separating properties based on color buses and everything and guess who's the lowest rank uh women of color was the lowest rank in the social strata the highest is definitely white men yeah so when you're saying you want to integrate something you want to unite something you want to end separation between two uh separating yeah and the separation between races yeah meaning no racism right yeah but the segregation took a long time you know until it was it was over yeah because they literally believed that white skin are the best because that's what they consider like pretty or nice they even thought they even thought that black black people or african americans have low iq which is not true right so yeah um those are things so integrate means unite and the practice of separate and the practice of and the end the end the practice of separating people of different races yeah symbol a picture a letter or sign that means or stands for something else for example a flag yeah a flag represents a country i apparently have two the irony of it is that mine is both holland and indonesia and one invaded the other you guys know i was bullied before because my friends thought kakek buyutku yang jajah indonesia no literally aku gak mau berteman sama kamu kenapa kakek buyutku jajah negara kita i was like um um excuse excuse me how is first of all how is that my fault right it's not my action i did not do that i did not do it you know but yeah at the end i'm only a quarter of an in of indonesian anyway oh yeah it sucks by the way i mean no it doesn't suck but i think the thing about being mixed is that i don't feel completely asian and i don't feel completely western if that makes sense right like if i'm here you guys can't it's hard for you guys to see me as indonesian because it's like i don't feel the criteria right if i go to holland i'm asian nasi rawon soto and all other things my my behavior culture that i grew up in is all indonesia right so yeah i think um that's why one of the thing about symbols about flag is what i love about it is that it kind of gives a clear identity or representation of of who you are as a country right and apparently it just so happens that um indonesia has yeah merah putih and it's pretty cool for me at least because it's a it's a symbol like when you see that you definitely know oh that is indonesia right all right undertake start to do something undertake means starting to do something yeah um example sentence the students are too busy to undertake such a big project yes miss duna i am too busy to undertake your speaking project bener ya oh wow okay look should i should i should i stop doing the speaking project oh no all right okay um yes too busy so undertake means start to do something yes starting to do something all right okay any questions about the academic words no okay for those of you online if you don't have any questions please give me a thumbs up yeah okay awesome miss miss duna itu selesai ekspresif nih ya kalau hajar biar kalian gak bosen do you do you know like i don't know about you guys but sometimes if in my class in 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 di kuliah ya kalau ada lecture yang datar terus gak kayak gak ada ekspresinya itu legit guys i would close my eyes padahal lagi penting ngomongin tentang otak gitu kan tapi matanya malah tutup oh my my brain is going different ways you know he's going different you know different pathways yeah so that's why bear with my craziness and my expression it's so that you guys don't fall asleep and also so i don't fall asleep all right okay then if you guys don't have any questions we can do the practice okay eh for those online i haven't forget i haven't forgotten about you okay we're gonna do the practice yeah um all right practice for the academic words you're supposed to match the academic words with the sentences to complete it yeah so number one for example the solution to some problems may not be obvious while the solution to others is often yes very good yes apparent yep the solution to some problems may not be obvious while the solution to others is often apparent how did you come up with a parent yeah obvious right you know what you did there keywording what you did is keywording very good it keywording helps you guys to understand uh the the words yeah because it gives you guys the context like you would know it's apparent because there's the word obvious right um yep all right uh next number two it was important to yes very good integrate yes uh did you guys just had indonesian indonesia okay wow was it before me oh okay yeah you guys have two you guys are learning two languages today all right it was important to integrate very good the schools because separating students by race was unfair yeah number three i'll undertake a new new task but first i have to finish this one that's right miss duna i'll undertake your speaking project but first i need to boost myself the motivation to do it okay number four people often draw a heart as a yeah although clearly that's not how your heart looks like right do you guys use the emoji blue heart red heart red heart or a black heart red heart i have a friend who gave me a blue heart and i ask him what's that what does that mean he says because you're a friend i give you blue and i'm like oh different zone it wouldn't be it wouldn't be friend zone if i also consider him as a friend so yeah no we were best friends it's nice you know to be friends with the opposite gender like so do no 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 we need to discuss this what you guys would rather be be friends with the same gender okay why 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 i would debate saying like not necessarily if there's zero attraction in the beginning or if you guys really do see each other as just friends i think you're good that's why there are there are two there are friends who are opposite genders but they can still be friends without having you know any interest no 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 doesn't make you ugly no no doesn't make you ugly it just means that memang naturally you guys are not romantically attracted to each other attracted right but it doesn't mean like it will evolve to romantic because i remember my mom had so many guy best friends and they could like be best friends but i do agree with you like sometimes uh kebanyakan memang returns romantically but if your foundation as a friend is strong then regardless whether of that romantic feelings you were able to let it go and still stay friends you know right kalau memang kuat fondasi pertemanannya pasti masih bisa in my opinion so though yeah because there are so many i see so many evidence around me that they can still be friends you know even though they're or like the movies um so yeah but automatically it's your choice yeah i mean some people do prefer same gender because like girls understand girls best obviously right guys understand guys best you know yeah all right next um okay 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 now we're study guys we're going to study the word you know that sounded like a preacher who's saying that we're going to study the bible we're going to study the word you know because the bible is the word they would say so we're going to study the word all right next we're study okay capitalizing proper nouns yeah what is a proper noun when you name specific names place or thing yeah like for example bianca that's a proper noun yeah so you use capital letters letters with proper nouns so for example name of individuals miss duna the d my name is actually dunamis but that's so hard to pronounce for people i have no idea why so it's duna i i shortened it like duna i mean you guys can try to call me duna miss duna miss jangan deh never mind all right okay name of individuals names of ethnic groups national groups and languages like african americans spanish right um yeah those are with capital letters organizations institutions and political parties like supreme court for example monuments bridges or buildings for example eiffel tower or the white house right and uh documents awards and laws for example noble peace prize and geographical terms for example amazon river dubai yeah historical events eras or calendar items like for example world war one world war two cold war those are all with capital letters ya kalian semua disini belajar kan di pas kan ada kan perang-perang apa gitu yang ada biasanya itu juga pakai capital letter right like those historical terms of it it's always used with capital letter all right any questions no okay those online any questions no okay nice thanks tiada all right okay cool all right so with that why don't you guys do the practice let's figure out which one should we use capital letters with yeah um when i was younger we lived on north shore drive which one should be in capital which one is capital yes 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 doctor also yeah title is always with a capital letter and kennedy middle school yes yes yeah tunas daud guys jangan lupa T sama D nya itu harus capital yeah yeah all right uh my uncle jim fought in the vietnam war vietnam war yeah very good vietnam war took a very long time to finish guys it was a long war they went to delhi india to meet prime minister gandhi delhi india india yes correct okay now last from the window we could see the himalayas himalayas very good yeah very good yes all righty if you guys this is very important especially for writing but if i if you guys have to choose between learning speaking or writing which one do you guys choose speaking speaking that's why i am speaking that's very important because i teach i also teach ielts uh if you guys don't know what ielts is it's like the standardized english test that you need to take if you want to study abroad either in australia or in england and sometimes in the u.s but usually u.s you have to take uh TOEFL more like yeah i teaching ielts uh if you have if you place the capital letter in the wrong place you're good your points are deducted so it is important because like names and stuff you need to get do it through chat also like start using the right capital placement in chats okay names with capital letter name of place with capital letter yeah school name capital letter okay the word god with capital yeah okay um yeah those are important things okay those are simple but important things to remember okay all right if you guys have no questions let's move on to what you guys dread the most grammar page 212 and 230 i wish i could teach you guys reading and writing actually i would make i would create like a reading project for you guys and now probably you guys have to get thank thank goodness duna is not the one teaching reading and writing you guys have that with mr jimmy yeah do you guys have to read a book or something with mr jimmy or no no yeah i would make you guys read all right okay compounding complex who here remembers what is an independent clause those online also please save me if you guys can who remember what is an independent clause before my heart shatters into millions of pieces no one remembers uh anyone remember what is a independent clause online don't leave me oh lord heavens yes all right yeah yes very good thank you my heart is not shattered miss fire is so too many again yeah a clause that can stand on its own okay a clause that can stand on its own so meaning it doesn't need a help of another clause to stand on its own yeah that's why it's called independent you guys are independent right no still living with my parents miss yeah no no but you you could still be independent even though you live with your parents you know like you guys i bet you guys independently study right right that's being independent so yeah all right so who here remembers what is a compound sentence wow it's getting quiet here oh yeah tiara go ahead what yeah contents that contains two independent clauses very good yes contains two independent clauses that's what a compound sentence is it contains two independent clauses okay hey remember that that's important for your life okay it's important for your life you guys want to know a funny story my mom was my english teacher and i remember when she taught me and my classmates was it awkward miss tina having your mom as your teacher oh yeah it was if i don't know the answer she kind of threatened my dinner but it's all good it's all good jokingly she would say dunna do you know the answer if you don't i'll double your chores what so yeah um so she would usually teach and always remind us about independent and dependent clause all the time right so one day i came to my mom and i said hey mother and she said yes child creating suspense you know mother do you know there's one thing i will never do what is it teach independent and dependent clause that's one thing i will never do but here i am teaching you guys independent and dependent clause and my mom always laughs at me every time i teach independent and dependent clause she says you know dunna by now you should know karma exists oh lord so here we go so independent and dependent clause compound sentence contains two independent clauses okay in one sentence there's two independent clauses what about complex well miss duna it's a sentence that is complex very funny yes um complex sentence have one independent and one dependent yeah so if an independent clause can stand on its own then a dependent clause it needs an independent clause to become a complete sentence karena gak bisa berdiri sendiri bayangkan kamu punya satu kaki gak bisa berdiri kan kayak susah kan you need another leg right it's the same thing with dependent it needs another leg in order to stand properly gitu berdiri sih bisa tapi gak sepenuhnya gitu ya wow now that i think of it i should just use that but next time if i have a student who's learning independent and independent clause aku maka bilang kamu punya dua kaki kan iya dependent itu istilahnya kamu cuma punya satu kaki kamu tidak bisa berdiri secara sepenuhnya i found a good reference oh my gosh that's a good one hey teacher's perks okay when we find a good way to explain something we get excited oh my gosh okay so but what's the dip what's the difference right there you go two independent clauses for compound sentence the thing is with compound sentence you have to join the two independent clauses with this coordinating conjunction do you guys remember coordinating conjunction what is it fan voice remember for and nor but or yet so yeah so you combine two independent clauses with fan voice yeah so makanya example santus ya if you look at your book ada ini i don't remember everything why does that sound like you guys i don't remember everything miss juna everything went out of my memory when i have my break when i have my holiday eh me too don't worry but yeah i don't remember everything but there are events i'll never forget right itu contoh compound sentence so it's two independent clauses right i don't remember everything i don't remember everything and there are events i'll never forget are two independent clauses tapi digabung dengan coordinating conjunction yeah which is but the coordinate conjunction but yeah uh another example some people were furious so the troops protected the school bedanya apa how do i know when i use but how do i know when i use so and etc right can i just use them randomly heck to the no all right you need to know the purpose for each like but the word but the word but oh see this is why i this is this always happens every time i explain fanboys um yeah so that word you only use it when you want to show contrast yeah stop laughing i'm gonna laugh when two ideas are opposite that's when you use the word but yeah stop yeah so because it shows contrast yeah it shows contrast so that's when you use it yeah it's the same thing with however however shows contrast so you use it when there are two opposing ideas yeah any questions so far no okay online any questions if you don't have any questions give me a thumbs up all right awesome amazing okay all right complex sentence called complex sentence they are joined by subordinating they are joined by subordinating conjunction called compound coordinate fanboys complex subordinate subordinating conjunction yeah contohnya apa because or since yeah because or since so for example miss juna loves coffee because it keeps her awake when she's tea when she teaches right the word because is a subordinating conjunction yeah so ito bedanya complex and compound yeah compound two independent clauses joined by coordinating conjunction complex one independent one dependent joined by subordinating how do i know if it's a dependent clause pasti ada di sebelah subordinating conjunction jadi contohnya if you pay attention to your book she was not allowed to attend her school because there was segregation because there was segregation itu dependent clause yeah all good understand then we can go to the practice miss this is a lot to chew i know it's a lot for me to explain also yeah all right okay um practice a yeah uh we're supposed to complete each each sentence with and but or so yeah it was 1960 and times were changing what about number two the little the little rock nine were in danger so the president sent in troops to protect them yes yes what about number three louisiana delayed integrate integration yeah but the civil rights movement was growing stronger yes all right awesome nice okay what about practice b we're gonna do practice b yeah so we're gonna combine the following sentences using because or since yeah bukan or ya because and since okay uh number one ruby didn't know much about racism she was young how do you incorporate because in that sentence so those who are in online you guys can give me your answer in the chat box yeah how do you combine it bianca angelica okay okay i actually would say that's correct but what you can also do is this rudy ruby didn't know much about racism because she was young yeah because she was young is the dependent clause yeah okay next um it was so dangerous marshals had to escort ruby it's getting quiet here what happened miss my brain went to a different pathway it went outside look at the sky is so beautiful look at that it's blue oh you guys are looking at me like all right okay what is the answer it was so dangerous marshals had to escort ruby okay uh ada yang ah it was so dangerous since marshall had to escort ruby okay yeah or you could say since it was so dangerous marshall marshals had to escort ruby yeah number three ruby went to school she helped end segregation yeah yeah she ruby went to the school because she helped and and segregation although you could say because we went to the school she helped and segregation okay let's move on any questions about this nope clear between my jokes and all my attempted jokes all clear yeah okay cool cool all right agreement and compound and complex sentences okay remember that your sentences have to agree in pronoun and to sentence and between subjects and verbs so you guys have to make sure you guys know um whether it's plural you have to agree whether it's more than one or if it's one so if you pay attention to your book 213 it's all there in remember though that it needs to agree in pronouns and to sentence and between subjects and verbs i would say like right now the discussion about pronouns is very difficult at least i would be confused on how to teach it if i would teach in the us for example in indonesia it's still easy but in the us now you even use they or them for a person to refer to someone to a person because they don't identify as a female or a male so they like so the pronoun that they would prefer to use is they makes it confusing right because then you learn like okay but yeah it's out of respect like it's starting to happen that's why i'm wondering like it's it's probably like a difficult subject to teach them pronouns because then in grammar can you have to agree in pronouns right so yeah the feminine and masculine pronoun all right so compound and complex sentence have words between pronouns and and descendants and between the subjects and verbs and it must agree with each other so for example segregationist thought integration and they could they is the correct pronoun yeah segregationist they 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 could be disruptive another example ruby was very young when she yeah correct pronoun she was chosen to attend william france public school next ruby could see her new school and it yeah it looked nice segregationists who fought integration were often disruptive do you guys understand so you must agree with pronouns and see whether it's singular or plural yeah let's try practice a uh we're supposed to complete a sentence with the pronoun that agrees with the and descended yeah number one aben was worried aben worried about sending ruby to the new school but he agreed what about number two ruby wasn't very tall um i'm also not very tall but okay she wasn't she wasn't very ruby wasn't very tall and she very good she was surrounded by marshals miss duna is surrounded by no one herself herself oh no wait i'm surrounded by the holy spirit and angels surround me uh next number three uh the marshals were there to protect rude ruby and they were armed very good number four ruby's teacher said that yes she wanted ruby to feel special how do you know mrs she miss if you look at practice b there's your answer yeah uh number five the building was so nice that ruby thought it yeah yeah the antecedent is the building that's the main focus yeah might be a college all right practice b complete complete each sentence with the form of the verb in parenthesis in parenthesis and that agrees with its subject so number one for example even who worries about sending ruby to the new school finally agrees yes yeah number two ruby who isn't very tall is very good surrounded by marshals number three the marshals who are there to protect ruby are armed very good yeah number four ruby's teachers teacher says that she yes very good with s yeah once ruby to feel special number five the building is so nice that ruby thanks it might be a college very good yeah yes good job okay so miss do we earn our free free period nope we're gonna go to a workbook okay all right um yes you guys know before when i was i hope when i was sitting at your this was actually my class before yeah yeah i went to as if this was my class before when i was in seventh grade i i know right and now i'm the one who's miss and that was my teacher no yeah yeah miss ellis mr ronald yeah and now i'm their colleague it's 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 the strangest thing that yeah like every class i go like oh my that was my class for nine grade this was my class for seven grade and that was also my class for eight grade i was like oh yeah uh what i looked for every time free period like like kalau gurunya nggak udah selesai materi cepat terus dibilang oke udahlah kalian jam bebas dah free time it's okay all right let's do this um okay page 106 and 107 in your workbook for those online okay thank you tiara for responding yeah uh page 106 and 107 workbook yeah guys for those of you online okay give me a thumbs up if you guys are already at that page yeah okay nice okay all right wow i mean i'm on the i'm on tv all right okay um let's go so undertake is start to do something number one easy to understand or obvious a parent very good a parent a picture letter or sign symbol very good number three integrate very good yes okay number four i'm about to yes miss juna i'm about to undertake a big project just not yours yes i am about to undertake a big project number five it was it was a parent that ramesh was tallest boy in class in the class all right she likes to yes 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 integrate hip-hop and ballet in her dancing any of you did ballet when you were little no no one did ballet ballet oh you did ah did you go far in your lesson or no oh yeah yeah same guys i tried it once and guess what never again one time it all is was all it took guys it was all it takes it was all it take it's all it now i'm the one who messed up with my grammar what it was all it took for me to end it all my dream of being a ballerina ended right there i was like no not for me also they're very graceful and you know like with their hands and stuff i'm not like that i cannot do like i'm very i'm not gracefully poised like they like they are so oh you can learn it but at the same time i'm like yeah but it was a i remember like i remember a friend of mine who took ballet lessons it was a thing i'm going to learn it all right um okay oh yeah yeah i love her yeah number seven this is an easy symbol to recognize yeah very good okay good all right um oh so we have proper nouns i'm pretty sure you guys understand this you guys don't need to go over that yeah okay let's go to 110 and 111 okay grammar compounding complex sentences all right number one james got the highest score on the test uh we're supposed to complete sentences with uh coordinating conjunction and but or so yeah uh james got the highest score on the test so he received an award very good number two my dog's not very smart but yeah any of you guys have a dog who's that oh you have a dog what what kind of dog you have a corgi oh they're so adorable oh adorable i had a golden retriever it died well actually he got prostate cancer yeah his name was bebop miss why does that sound like a genre of music yes because it is my dad i had four dogs and my dad named all my four dogs based on genre of music so there's be there was bebop bebop there was diva there was jazz there was blues bluesy we call it we call we call blues bluesy and jazz jazzy and then diva and then bebop the one who's the one who ended up with being with us till the end was bebop and bebop was so cute because when every time i come home from school crying or something he would come to me yeah and he would he would go like he would really come to me and then and then you know give me affection and then and then he passed away he died prostate cancer no one wanted to have kids with him no dogs i don't know why maybe because but he was not a fake golden retriever but he does not like water and get this guys he was vegetarian no i'm serious i had a vegetarian dog he didn't like meat so we gave him food right obviously because otherwise he'll start to death but we gave him like rice meat and vegetables he ate all except the meat i'm like this dog is super weird oh my goodness but yeah and then and then i got a cat completely ignored me oh lord yes but yeah dogs are the best really they're they're really cute um yeah get my dog's not very smart but he's very affectionate like bebop number three bring me my wallet and i'll give you some money because i can't give you money if i don't have my wallet it bisa miss and banking right it was a beautiful day so we went hiking exactly okay next we're supposed to match the independent clause with the dependent clause yeah uh for example he jumped off the platform because it was his turn to dive number five i asked for a video game since i had a new computer very good okay number six the game is over since ricardo had to go home yes uh seven i went to the library because they had some new books very good okay good okay uh page 111 uh we're supposed to underline that oh wait you don't need to underline the antecendence yeah just write the correct pronoun okay stella wasn't in class so she missed the test you know what would be hard with guessing the names if the name is alex because it could be both girl and a boy alex right naturally you would say he but it can also be a girl's name there are certain names that makes it hard number one since the children just ate lunch they won't be hungry okay number two because and cara likes to garden i gave her a rose bush yes number three jim couldn't call me since he lost his phone oh my gosh miss duna this is too easy number four my brother and i can play basketball but we can't play football yeah all right number five and talks a lot since who talks a lot if they're nervous any of you talk a lot when you're nervous no 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 okay sakit perut gak yeah sakit perut bukan bukan banyak ngomong sih miss tapi sakit perut yeah did you guys know that i i somehow sometimes i get a bit nervous when i before i teach yeah i do like when i know i'm gonna teach you guys offline like this i got a bit nervous because i don't know what to expect so yeah butterflies yeah okay um okay on we're supposed to underline the subject but no need um we're supposed to write the correct form of the verb yeah uh so let's go for example mrs gomez gets confused sometimes so she asks me for help yeah um number six uh ruby's parents disagree but they allow her to go to new yeah new school number seven the town has plenty of activities so it it it's fun to visit nice uh number eight i want to see the movie because i need a break from studying yes miss duna this is true any of you guys have seen this new spider-man movie yeah do not spoil please because i haven't but is it good though is it really good you guys are just like i'm trying to decide what that means like yeah yeah okay um next uh since jared has the tools he yes he is going to help me fix my bike number 10 because ruby's mother is nervous she she worries about ruby in school yeah all right okay i think we can do a bit of speaking activity like i want you guys to give me for those of you online also i want you guys to give me like a description of how you feel now that you are in an actual school in the building in classroom how does it feel and for those of you online tell me how you feel for still staying online yes i did miss yeah so tell me how you guys feel for those online tell me how you guys feel about having your friends coming to school but you staying home and for you guys tell me how how does it feel to be in the building of the actual school is it nice is it weird uh yeah i don't have any feelings about it abigail happy i knew at least one student would say happy okay so you feel strange it's kind of strange what about you yeah you it's oh it's okay what about you andrea ah yeah yeah it must have feel weird yeah 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 what about you how do you feel about being in the school in actual building is it strange is it weird or beside you how do you feel about being yeah about being in school you yeah yes i just okay figured okay faithly oh happy and a bit nervous okay yeah 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 i i must have it must have been feel strange for you guys because the last time you guys here you guys don't use mask you get right and you guys usually go home at what time like it two yeah but now you guys go home at 12 right i got one so yeah i must feel strange okay so before our class ends don't get too happy just yet i know english is not the the a fun subject literally but yeah um so don't forget i forgot though you guys did you guys decide for me to choose your group members for you guys for speaking oh you guys choose yourselves okay don't forget that by march uh you guys have to let me know your group members and the topic of your presentation yeah or you guys want to decide your topic now is also fine you guys have any ideas any ideas no okay then you guys need time to decide need more time to decide yeah but by march let me know yeah because i would like to start on your speaking project by april just as planned yeah okay my advice is take the easy ones take the easy topics or if you like a challenge take a difficult one it's also fine yeah all right okay guys i'll see you guys next week for those online thank you so much for tuning in um really i hope i get to see you guys soon enough face to face offline right um so thank you so much guys for today god bless you guys yeah anak-anak yang di rumah bisa dengar suara miskin yang jelas baik kalau sudah bisa silahkan diaktifkan dulu kameranya baik nah sebelum mulai pelajaran kita awali dengan doa dulu ya Jay bisa bantu terus mesin Tindu anak ya ya jelas ya banget suara lagi kamu mau pelajari dari suara mengkatin supaya kami dapat di mahali panggil panggil aja melalui反ist unstore dan juga pengkatin supaya belajar dengan mandir sampai akhirnya pelajaran tersebut selalu ya amin Jay, bisa tolong katakan sesuatu untuk cek sound LCD-nya? Jay, bisa dengar suara misalnya jelas? Baik, anak-anak sudah dengar? Sudah, baik. Terima kasih, Jay. Nah, kalau begitu langsung saja misalkan absen dulu ya. Untuk siswa yang disebutkan namanya, yang ada di sekolah, angkat tangan dulu. Yang ada di Zoom Meeting, aktifkan audionya. Yang pertama, Abigail Jessica. Hadir, Miss. Hadir ya. Suaranya terlalu keras? Tidak. Baik, anak Agung Tiara. Hadir, Miss. Hadir ya. Andrea Carolin. Baik. Selanjutnya, Esten. Hadir, Miss. Hadir ya. Kemudian, Sheba. Hadir, Miss. Baik. Selanjutnya, Bianca Angelica. Baik. Bianca Violet. Hadir ya. Selanjutnya, Christian Roland. Baik. Dena. Dena, hadir ya. Selanjutnya, Desa Madadina. Baik. Devin. Hadir, Miss. Hadir ya. Selanjutnya, Fetli. Kemudian, Ino. Baik. J. Martel. Hadir, Miss. Hadir ya. Selanjutnya, Quina. Ya. Kemudian, Dewika. Hadir, Miss. Hadir ya. Selanjutnya, Noah. Ya. Noah Tanoni, bisa dengar suara Miss dengan jelas? Noah, bisa dengar suara Miss dengan jelas hari ini? Ya. Terima kasih. 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 Nah, terima kasih. 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 F2-nya untuk soal yang Miss berikan sebelumnya? Iya, F2. Maaf, F1. F1-nya dapat berapa? Minggu lalu kan Miss berikan latihan soal ya. Miss minta kalian untuk kerjakan di rumah, lalu kita periksa bersama sekarang. Ada yang belum mengerjakan? Yang belum mengerjakan, coba angkat tangannya. Ino, yang lainnya? Quina, Stephen, Sin, kenapa belum dikerjakan? Yang lainnya bagaimana? Yang lainnya bagaimana? Stephen, kenapa tidak mengerjakan? Lalu, yang soal yang ada di slide. Kan, minggu lalu Miss minta silakan kerjakan di rumah, hari ini kita periksa bersama. Baik, untuk hari ini Miss berikan keringanan, karena ini tidak dikumpulkan. Untuk minggu depan, dan selanjutnya, dikumpulkan atau tidak, tetap dikerjakan. Nah, untuk anak-anak yang di rumah juga, walaupun tidak dikumpulkan untuk latihan soal yang ini, tetap dikerjakan. Baik, kalau begitu kita langsung saja periksa bersama. Untuk anak-anak, silakan diperhatikan dulu. Kita belajar menganalisi soal. Di fisika, harus ada tiga elemen. Diketahui, ditanya, rumus. Kalau di SI, kalau tidak menyertakan itu, Miss akan kurangi poinnya. Di sini ada sebuah gambar donkrak hidrolik. Kalau sudah donkrak hidrolik, berarti sudah pasti kalian gunakan hukum pascal. Kita mulai dari yang diketahui. Diketahui nilai A1, luas penampang 1, 1 meter persegi. Yang kedua, diketahui berat mobil adalah 20 ribu Newton. Berat itu termasuk gaya. G berat lambangnya W, itu juga boleh kalian tuliskan F2, gaya yang diangkat pada penampang 2. Nilainya 20 ribu Newton. Lalu diketahui A2, luas penampang 2, 4 meter persegi. Yang ditanyakan adalah, berapa gaya yang harus diberikan pada penampang 1? Gaya lambangnya F pada penampang 1, berarti F1-nya berapa? Nah, untuk mencari F1, gunakan rumus pada hukum pascal. F1 per A1, sama dengan F2 per A2. Di sini, karena kita cari F1, berarti dia harus berada di ruas atas sendirian. Dan yang kedua, dia harus berada di ruas kiri sendirian. Yang pertama, F1 sudah di atas. Untuk anak-anak yang masih bingung, diperhatikan ada bagian atas, ada bagian bawah. Nah, di sini F1 sudah di atas, dia tidak perlu dipindah lagi. Sedangkan, syarat yang kedua, dia masih ada A1 di ruas kiri. Jadi, dia belum sendirian. Untuk menghilangkan A1, kita kalikan A1 di ruas kiri, di ruas kanan juga kali A1. Atau cara mudahnya, atau bahasa sederhananya, kalian pindah ruaskan A1 ke kanan. Tapi dalam matematika kan tidak ada pindah ruas. Jadi, adanya dikalikan, atau dibagi. Jadi, A1 kali seper A1, ini satu nilainya. A1 per A1, satu. Satu tidak perlu kita tulis. Jadi, F1 sama dengan F2 per A2, sama dengan A dikali A1. Tinggal substitusikan nilainya, F1-nya yang kita cari, F2-nya adalah Rp20.000. A2-nya 4, A1-nya 1. Berarti jawabannya Rp5.000. Sampai di sini sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak. Sudah paham semua? Dari memodifikasi rumus, sudah paham? Karena nanti ini akan diskeluarkan di latihan soal. Sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Untuk yang di sekolah. Yang di rumah bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah jelas semua? Baik. Anak-anak yang di rumah mungkin? Dewika, ada yang ingin ditanyakan, nak? Silahkan. Miss, boleh diulang lagi? Dari yang mana, nak? Dari identifikasi soal atau dari rumusnya? Dari rumusnya. Dari rumusnya. Baik. Nah, jadi dari rumusnya, mungkin yang belum paham di sekolah bisa diperhatikan lagi. Rumusnya dari hukum pascal. F1 per A1. Sama dengan F2 per A2. Ingat, yang kita cari adalah F1. Syarat mencari F1 atau suatu besaran dalam rumus, dia harus ada di atas posisinya. Yang kedua, dia harus sendirian di satu ruas. Syarat yang pertama, dia sudah di atas, sendirian. Syarat yang kedua, dia harus sendirian di ruas kiri. Ini kan masih ada temannya ya, ibaratnya. Ada A1. Kita hilangkan A1. Bahasa sederhananya, kalian pindah ruaskan dia ke kanan. Nah, kalau di kiri dia sebagai pembagi, A1 kan pembagi ya. Maka di ruas kanan, dia sebaliknya sebagai pengali. Itu penjelasan sederhananya. Kalau secara matematika, di ruas kiri kali A1 untuk menghilangkan A1, di ruas kanan juga harus kali A1. Untuk Dewika bagaimana? Sudah paham? Sudah? Anak-anak yang lain sudah? Sudah ya. Nah, kalau sudah, di sini kalian perhatikan, pengecualian untuk rumus hukum pascal ya. Kalau misalnya, A1-nya, satuannya 1 cm persegi, A2-nya 4 cm persegi. Kalau di rumus biasanya kan harus kita konversi dulu ya, ke satuan baku, meter persegi. Nah, di sini boleh tidak kalian konversi? Karena nilainya dikonversi atau tidak, itu nilainya sama. Nah, untuk menghemat waktu, tidak usah dikonversi, langsung masukkan. Dengan syarat, satuan dari A1 dan A2 harus sama. contoh, A1-nya 1 cm persegi, A2 4 cm persegi. Ini kan satuannya sama ya, jadi tidak usah dikonversi lagi. Kecuali, yang ini 1 cm persegi, ini 4 meter persegi. Ini harus disamakan dulu, baru boleh dimasukkan ke rumus. Sampai di sini paham? Paham? Yang di sekolah sudah paham semua? Paham. Yang di rumah bagaimana? Sudah paham? Baik. Nah, ini berlaku untuk kalau disoal diketahui luas penampang. Nah, kalau kalian perhatikan, penampang pipa ini dari atas itu bentuknya lingkaran. Jadi, kalau disoal diketahui diameter, jangan dimasukkan diameter ke dalam rumus. Tapi harus kalian rubah dulu ke dalam bentuk luas. Ada yang masih ingat luas lingkaran rumusnya? PR kuadrat. Nah, jadi dirubah dulu. Diameternya bagi dua untuk menjadi jari-jari. Lalu, dikalikan pi. Ya. Dirubah dulu ke A. Karena nilainya pasti beda kalau kalian masukkan diameter dan masukkan luas. Ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Sudah jelas semua? Sudah. Nah, kalau sudah jelas, mislanjutkan ya. Nah, untuk penerapan hukum pascal itu ada banyak. Ada didongkerak hidrolik, ada jembatan angkat, ada kempah hidrolik. Nah, mungkin anak-anak yang suka ikut orang tuanya ke bengkel atau mungkin pernah melihat orang tuanya mengganti ban mobil, pasti biasanya pernah melihat dongkerak hidrolik. Ini adalah dongkerak hidrolik. Jadi, saat mengganti ban mobil, keadaan mobil kan harus sedikit rangkat ya. Nah, untuk mengangkatnya, kalian bisa menggunakan dongkerak hidrolik ini. Nah, kalian perhatikan, mobil itu beratnya ratusan kilogram. Kalau kalian pakai tangan, itu sangat susah ya untuk mengangkat mobil. Jadi, kalian bisa memudahkan pekerjaan itu dengan menggunakan dongkerak. Seperti contohnya, misalnya kalian punya mobil seberat 100 kilo. Dengan dongkerak hidrolik, kalian bisa memberikan gaya, maaf, ini 100 newton ya, gaya beratnya. Kalian bisa memberikan gaya sebanyak 10 newton. Jadi, keuntungannya 10 kali lipat. Sampai sini sudah paham? Nah, untuk cara kerja dari dongkerak hidrolik, bisa kalian baca di modul, itu sudah misjelaskan secara rinci, dan nanti diulangan, kemungkinan akan mismasukkan. Jadi, silakan dibaca modulnya dengan seksama. Lalu ada jembatan angkat. Lalu ada kempah hidrolik lagi. Nah, itu adalah penerapan hukum pascal. Sampai di sini, untuk hukum pascal ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak? Sudah jelas semua? Sudah. Kalau begitu, mislanjutkan ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari hukum yang kedua, hukum bejana berhubungan. Nah, salah satu contoh bejana berhubungan yang dapat kita temukan dalam kehidupan adalah teko. Teko air ya. Nah, anak-anak kalian perhatikan, kalau misalnya kita anggap teko air ini terbuat dari kaca, jadi dia transparan dari luar. Nah, saat kalian isi teko ini, teko ini dengan air sampai penuh, kalian perhatikan, pada teko ini ada dua wadah yang berhubungan. Wadah pertama, ini yang besar, ini wadah kedua. Kalian perhatikan, dasar pada wadah pertama dan kedua sama atau beda? Dasarnya. Bentuknya sama atau beda? Beda. Nah, walaupun bentuknya beda, kalian perhatikan saat diisi air, ketinggian airnya akan sama. Di wadah satu, wadah dua, ketinggiannya sama. Jadi, walaupun ini, wadah dua bentuknya seperti ini, tetap sama, ketinggian airnya. Bentuk wadah tidak mempengaruhi ketinggian air, pada hukum bejana berhubungan. Jadi, berdasarkan fenomena tadi, bisa diketahui bunyi dari hukum bejana berhubungan. Jika bejana berhubungan, contohnya teko, diisi zat cair yang sama, syaratnya zat cairnya harus sama. Misalnya, kalian masukkan air. Jadi, tidak boleh masukkan minyak, oli, atau zat cair yang lain. Nah, lalu keadaan yang kedua, harus setimbang. Setimbang itu artinya stabil, tidak ada goncangan. Lalu, permukaan zat cair dalam bejana terletak pada satu bidang data. Kalau dua syarat tadi terpenuhi, maka akan memungkinkan terjadinya hukum bejana berhubungan tadi. Ketinggian zat cairnya sama. Nah, hukum ini tidak berlaku pada empat keadaan. Keadaan pertama, tekanan di atas bejana tidak sama. Kedua, diisi dua atau lebih macam zat cair. Misalnya, kalian ingin masukkan minyak dan air. Minyak dan air punya masa jenis yang berbeda. Masa jenis minyak itu 800 kg per meter kubik. Kalau air 1000 kg per meter kubik. Jadi, dari sana kita bisa tahu masa jenis minyak lebih kecil daripada masa jenis air. Nah, karena ini, minyak dan air tidak bisa bersatu. Kalian pernah memasukkan minyak ke dalam air? Pernah? Atau melihat minyak yang tidak bisa terikat oleh air? Pernah ya? Jadi, air dan minyak tidak bisa bersatu, kecuali kalian tambahkan satu larut. Kesat mengikatnya. Nah, di sini, apabila dalam satu wadah kalian masukkan minyak dan air secara bersamaan, maka ketinggian minyak dan air akan berbeda. Jadi, tidak berlaku hukum bejana berhubungan tadi. Keadaan ketiga, keadaan airnya jangan digoyang-goyangkan. Jadi, tidak stabil nanti. Atau tidak setimbang. Yang keempat, salah satu bejana merupakan pipa kapiler. Jadi, kalau salah satu bejananya pipa kapiler, itu tidak akan mungkin sama ketinggian airnya. Itu empat kondisi bejana berhubungan. Sampai di sini sudah paham? Untuk konsepnya? Sudah? Nah, kalau sudah, mislanjutkan. Anak-anak di rumah bagaimana? Sudah paham? Baik, kalau sudah paham, akan mislanjutkan. Nah, itu tadi untuk konsep bejana berhubungan. Nah, sekarang misalkan jelaskan, apabila kita mencampurkan dua jenis sat cair yang berbeda ke dalam suatu wadah berhubungan. Di sini mis ambil contoh bejana berhubungannya adalah pipa U. Jadi, pipa U itu bentuknya U. Jadi, di sini terhubung. Awalnya, pipa U itu punya dua lubang. Lubang pertama, lubang kedua. Pada lubang pertama, mis masukkan air. Masih satu jenis sat cair. Jadi, ketinggian air akan sama. Di lubang satu, ketinggiannya di sini, lubang dua di sini. Sudah? Nah, kemudian pada lubang dua, mis masukkan minyak yang masa jenisnya lebih kecil daripada air. Ingat, minyak dan air tidak bisa menyatu. Jadi, di sini akan ada batas antara minyak dan air. Nah, tekanan yang diberikan oleh minyak akan mengakibatkan air naik. Dari ketinggiannya di sini sampai di sini. Ini adalah ketinggian air. Lalu, minyak punya ketinggian juga, H2. Ketinggian minyak itu diukur dari perubahan ketinggian air tadi sampai permukaan minyak. Ini adalah ketinggian minyak. Nah, untuk persamaan matematisnya, bisa kalian nyatakan dalam bentuk Rho 1 kali H1 sama dengan Rho 2 kali H2. Nah, biasanya rumus ini kita gunakan untuk mencari tahu ketinggian minyak atau masa jenis suatu sacaya. Sampai di sini sudah paham? Nah, untuk rumus ini nanti akan lebih kalian pelajari detail lagi di SMA. Pada kelas 10 untuk fluida statis materinya. Nah, untuk SMP, mis jelasan konsepnya dulu. Dan kita akan lanjut ke hukum Arsimedes. Anak-anak masih mencatat untuk hukum bejana berhubungan? Ada yang masih mencatat? Baik, bisa mislanjutkan? Yang di rumah bagaimana? Bisa mislanjutkan? Baik. Nah, itu tadi untuk hukum bejana berhubungan. Contoh soalnya bisa kalian lihat di modul nanti, sudah misediakan dengan jelas di modul sana. Nah, langsung saja kita ke hukum Arsimedes ya. Nah, di hukum Arsimedes ini adalah hukum yang sangat penting bagi kehidupan kita, terutama pada bidang transportasi. Nah, sebelum ke hukum Arsimedes, mis mau tanya. Mana lebih berat? Kalian mengangkat beban di dalam air atau di luar air? Di luar atau di dalam? Di luar. Jadi, lebih berat mengangkat beban di luar air. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Apakah masa beban di dalam dan di luar air berbeda? Atau ada faktor lain yang mengakibatkan? Ada yang tahu? Kenapa kita lebih mudah mengangkat beban di dalam air dibandingkan di luar air? Mungkin Andrea tahu jawabannya? Tidak. Yang lainnya bagaimana? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Kenapa kita mengangkat beban lebih mudah di dalam air dibandingkan di luar air? Mungkin dari Bianca? Ya? Di dalam air akan lebih ringan. Ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Sudah bagus untuk Bianca? Ya? Karena gaya geseknya berbeda. Ya, bagus. Yang lainnya bagaimana? Jawaban dari Fadli berhubungan dengan gaya. Sudah hampir benar. Yang lainnya bagaimana? Jadi, ini berkaitan dengan gaya juga. Yang di rumah? Dari Dewika. Karena dibantu air seperti mengambang. Jadi, jawabannya hampir benar ya. Tapi lebih tepatnya lagi karena ada gaya yang disebut gaya angkat di dalam air. Jadi, di dalam air itu ada gaya angkat. Di mana gaya angkat itu akan membantu kalian mengangkat suatu beban di dalam air. Nah, untuk lebih jelas lagi apa itu gaya angkat, silahkan diperhatikan video yang akan mistayangkan. Nah, sebelumnya. Anak-anak yang di rumah bisa melihat video yang mistayangkan, tidak? Suaranya sudah terdengar jelas? Baik, kalau sudah silahkan diperhatikan. Anak-anak yang di belakang bisa melihat dengan jelas? Bisa. Bisa. Waktu kecil, kita pasti pernah main di pinggir kolam. Terus iseng lempar batu ke dalam air. Waktu batu itu gelam, kita pun bertanya-tanya. Kenapa bisa begitu? Kita mungkin berpikir, hmm, mungkin karena batu itu berat. Tapi terus kita lihat kapal yang jauh lebih besar dan jauh lebih berat. Dan mereka bisa tetap mengapung dan gak tenggelam. Lalu, kita penasaran. Kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya ternyata bukan semata karena berat. Melainkan karena adanya semacam kekuatan yang dinamakan gaya angkat dan tingkat kepadatan benda itu sendiri. Gaya yang satu ini ditemukan sama orang jenius ini. Yang bilang kalau sebuah benda dicelupin ke dalam air, baik sebagian atau seluruhnya, maka ia akan mengalami gaya angkat ke atas yang sama besar dengan berat air yang dipindahkannya itu. Tapi segaya angkat ini gak akan mampu mengangkat bakso kalau bola daging idola kita ini lebih berat dari kuah bakso dalam ukuran yang sama. Jadi kita tahu supaya bisa mengapung, kepadatan kapal harus kurang dari air. Itulah mengapa kapal punya resep rahasia, yaitu sebuah bagian yang berisi rongga-rongga udara. Bagian lambung kapal ini yang bikin kapal seimbang dan mengapung di lautan. Gak peduli sebesar dan seberat apapun kapal tersebut dibuat. Itu ngejelasin juga kenapa Titanic tenggelam. Yaitu karena lambung kapalnya bocor nabrak gunung es dan akhirnya penuh sama air sehingga kapalnya tenggelam ke dasar samudera. Nah, dengan resep rahasia tadi, kita akhirnya bisa bikin kapal-kapal berukuran raksasa kayak kapal pesiar mewah ini. Yang lima kali lebih berat daripada Titanic. Atau kapal tanker terbesar ini yang panjangnya 4,5 kali panjang lapangan Glorabung Karno. Dan beratnya sama kayak 100 ribu gajah Afrika. Atau kayak kapal canggih ini yang jadi bandara di tengah samudera buat pesawat-pesawat tempur. Cara yang sama juga diterapin di kapal selam di mana ia punya rongga yang bisa diisi air apabila ia ingin menyelam. Dan diisi udara jika hendak mengapung ke permukaan. Jadi, kita udah tahu kenapa kapal yang besar banget itu bisa berlayar di samudera luas. Dan mulai sekarang, kita pun bisa request kabang supaya bikin ruang udara di dalam bakso agar mengapung di mangkok biar gampang dimakan. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan mengenai hukum Arsimedes. Dari video tadi kan sudah ada bayangan tidak? Mengenai penerapan hukum Arsimedes. Sudah ada bayangan? Masih bingung? Masih. Baik, kalau masih, misalkan jelaskan berdasarkan konsepnya. Jadi, hukum Arsimedes itu berkaitan dengan gaya apung dan tekanan di dalam air. Jadi, kalian bayangkan. Kita akan membandingkan dua benda. Yang pertama, ada sebuah batu yang masanya lima kilogram. Kemudian, kita bandingkan dengan kapal yang beratnya bisa sampai bertonton. Nah, saat batu kita cemplungkan ke dalam kolam, apa yang terjadi pada batu tadi? Tenggelam atau mengapung? Tenggelam. Itu masanya lima kilogram. Nah, sekarang kapal laut yang masanya bertonton. Saat di permukaan air dia bagaimana? Mengapung atau tenggelam? Mengapung. Nah, bisa kalian bayangkan. Kapal laut yang masanya bertonton itu bisa mengapung. Sedangkan batu yang masanya hanya lima kilogram itu tenggelam. Kelihatannya mustahil terjadi jika kita bandingkan berdasarkan masa. Tapi, hal ini bisa terjadi karena penerapan hukum Arsimedes. Dimana dalam kapal itu dibuat lambung kapal seperti yang ada di video tadi. Jadi, ada rongga di dalam kapal, dimana rongga itu diisi udara. Karena rongga itulah kapal bisa mengapung di permukaan air. Jadi, kalau batu di dalamnya itu ada rongga diisi udara, pasti batu tersebut bisa mengapung. Contohnya ban, ban pelampung ya. Kalian saat berenang mungkin menggunakan ban pelampung, pasti bannya diisi udara dulu kan? Supaya bisa mengapung. Nah, itu adalah penerapan hukum Arsimedes. Nah, untuk jelasnya lagi, di sini hukum Arsimedes, tadi ilmuwan bernama Arsimedes menemukan. Apabila suatu benda kita celupkan setengah atau seluruhnya ke dalam air, maka benda tadi akan mengalami gaya ke atas. Gaya angkat atau disebut dengan gaya apung. Nah, besar gaya apungnya sama dengan berat air yang dipindahkan. Supaya lebih jelas, silakan perhatikan. Di sini misalnya kita punya sebuah wadah. Sebuah wadah berbentuk tabung. Dalam wadah ini, mist masukkan air. Airnya itu sampai penuh. Jadi, tidak ada ruang lagi di dalam wadah tadi. Kita isi air sampai penuh di sini. Nah, lalu di bagian sini kita berikan sebuah wadah lagi untuk menampung air yang akan tumpah nanti. Nah, lalu ke dalam sebuah wadah tadi kita akan masukkan sebuah bola dengan berat 15 Newton. Nah, saat kita masukkan bola tadi ke dalam air, maka air ini pasti akan tumpah kan? Air yang tumpah kita anggap langsung ditampung ke dalam wadah kecil tadi. Sudah? Nah, sekarang air yang tumpah tadi kita ukur berapa beratnya. Ternyata berdasarkan pengukuran, beratnya adalah 20 Newton. Ini beratnya ya, bukan masanya. Beratnya. Nah, sekarang kalian perhatikan, berat air yang tumpah tadi itu sama dengan gaya apung yang akan dirasakan oleh bola di dalam air. Ya, jadi kalau bolanya masuk ke dalam air dan mampu memindahkan atau menumpahkan air seberat 20 Newton, maka bola di dalam akan mengalami gaya angkat dengan nilai yang sama, yaitu 20 Newton. Kalau air yang dipindahkan beratnya 100 Newton, maka gaya angkatnya juga sama 100 Newton. Nah, berdasarkan gaya angkat dan gaya beratnya, kalian perhatikan, kalau gaya angkatnya 20, gaya berat batu 15, mana yang lebih dominan? Gaya angkat atau gaya berat? Ada yang tahu? Mana yang lebih dominan? Gaya angkat ke atas 20, gaya beratnya ke bawah 15, mana yang lebih dominan? Gaya angkat ke atas atau gaya berat ke bawah? Ke angkat. Gaya angkat ke atas. Jadi kalau ke atas diberi gaya 20 Newton, ke bawah diberi gaya 15 Newton, pasti batu akan bergerak ke atas. Jadi dia nanti akan mengapung. Dia mengapung karena ada gaya angkat tadi, yang disebabkan oleh sacair yang dipindahkan tadi. Sampai di sini sudah jelas untuk konsepnya? Sudah? Anak-anak yang lain bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi untuk konsepnya? Nah, nanti kalau ditanyakan berapa besar gaya angkat yang disebabkan oleh benda tadi, atau yang dialami benda tadi, bisa kalian hitung dengan rumus. F A sama dengan Rho kali G kali V. F itu gaya, A-nya apung berarti gaya apung. Rho ini menyatakan masa jenis air. Ingat ya, Rho bukan P. Lalu masa jenis air satuannya kilogram per meter kubik. G, percepatan gravitasi. Nilainya boleh 10, boleh 9,8. Tergantung di soal. Kalau di soal, disebutkan salah satu gunakan yang ada di soal. Tapi kalau tidak disebutkan, boleh menggunakan 10 untuk memudahkan perhitungan. Lalu ada V. V besar di sini menyatakan volume. Volume tidak boleh langsung kalian artikan sebagai volume benda. Volume di sini adalah volume air yang dipindahkan atau ditumpahkan. Atau boleh juga volume dari benda yang tercelup. Misal, volume benda itu totalnya 20 meter kubik. Nah, yang dicelupkan ke dalam air, misalnya hanya setengahnya. Berarti di sini VT. Setengah dari 20, berarti kan 10 ya. 10 meter kubik. Nah, yang kalian masukkan ke dalam rungas ini, bukan 20, tapi 10 yang tercelup. Itu pun sebaliknya. Kalau seperempat, berarti yang masuk 5 meter kubik. Sudah paham? Sudah? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan untuk rumusnya? Tidak? Sudah paham semua? Nah, rumus yang kedua adalah gaya berat di udara dikurangi gaya berat di air. Ini adalah rumus dari gaya berat, gaya apung yang kedua. Jadi nanti kalian bisa sesuaikan dengan soal. Kalau di soal, disediakan volume benda tercelup, lalu masa jenisnya, percepatan gravitasi, gunakan rumus pertama untuk mencari gaya angkat. Kalau di soal, disiapkan berat benda di udara, dan berat benda ketika diukur di air, gunakan rumus yang kedua. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, tidak? Sebelum kita lanjut ke latihan soal. Sudah paham semua? Sudah? Perlu miscontohkan ke latihan soalnya? Perlu. Baik. Anak-anak yang di sekolah sudah selesai mencatat? Sudah? Belum. Ada yang belum, ada yang sudah ya? Dicatat rumusnya dulu ya. Kita akan langsung ke contoh soal. Nah, kalau begitu misl selanjutkan ya. Kita masuk ke contoh soal berikutnya. Jadi, di sini contoh soalnya, Rian menimbang bola pejal di udara, beratnya 50 Newton. Ketika timbang dalam air, beratnya 45 Newton. Nah, berdasarkan konteks soalnya, yang disediakan adalah berat di udara 50 Newton. Berat di air adalah 45 Newton. Nah, yang ditanyakan adalah, tentukan gaya ke atas atau gaya apung. Ingat, rumus gaya apung atau gaya angkat ada dua. Sesuaikan dengan yang disediakan di soal. Karena di soal sediakan gaya berat udara dan airnya, maka gunakan ini. Jadi, tinggal dikurangi 50 kurang 45. Tapi, kalau di soal, diketahui masa jenis, lalu volume, lalu percepatan gravitasi, gunakan rumus yang pertama. Rho kali G dikali P. Ingat, sertakan satuan, gaya apung satuannya Newton. Gaya apung, gaya gesek, gaya tegangan tali, itu semua Newton. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Sebelum ini selanjutkan ke latihan soal. Sudah jelas semua? Sudah? Nah, kalau sudah jelas, untuk anak-anak yang di rumah, silakan dibuka LMS-nya. Yang di sekolah, bisa diperhatikan soal yang ada di slide. Jadi, ada anak-anak yang di rumah, bisa dibuka bab tekanan, dipilih latihan soal pertemuan tiga. Di sana sudah disediakan soal. Nah, dari tiga soal ini, silakan dikerjakan dua saja. Nomor dua dan tiga saja. Anak-anak yang di belakang, bisa melihat soalnya dengan jelas tidak? Bisa? You know? Quina? Tidak bisa? Quina, bawa perangkat handphone sekarang? Bisa dibuka di LMS-nya ya. Nah, ingat dikerjakan nomor dua dan tiga, sertakan diketahui, ditanya, rumus satuan. Tanpa satuan, nilai kalian dikurangi dua poin, tanpa diketahui, ditanya, sepuluh poin. Silakan mulai dikerjakan untuk nomor dua, nomor tiga. Untuk waktunya 15 menit ya. Untuk anak-anak yang di rumah sudah jelas soal yang dikerjakan hari ini? Bagaimana? Apakah sudah jelas? Baik, kalau sudah jelas, silakan mulai dikerjakan. Tidak. Terima kasih. 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 ambil sekalian mengumpulkan yang lainnya selamat menikmati 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 karena waktu sudah habis ya. Nah, anak-anak, untuk materi hari ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Mengenai hukum Archimedes, hukum Pascal yang mis berikan? Tidak ada. Sudah jelas semua? Sudah. Yang di rumah sudah jelas? Baik, kalau sudah jelas. Seba bisa, Abigail bisa bantu misimpin doa hari ini, nak, untuk menutup pertemuan kita. Saya, Amis. Iya, silahkan, Abigail. Oke, teman-teman, mari kita bersyukur doa Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Kami telah selesai belajar fisika, ya Tuhan. Kiranya apa yang kami pelajari tadi, dapat kami mengerti, ya Tuhan dan Tuhan. Sebenarnya lagi, Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, ya Tuhan. Kiranya kompilasi, ya Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di ilmu, Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Abigail. Anak-anak yang di rumah, silakan segera dikumpulkan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.